Al-Fatihah Bisa begitu tapi caranya gimana? Harus mendahulukan cinta Allah Rasul mengalahkan cintanya kepada yang lain Karena Rasulullah SAW ketika merasa dakwah di Makkah kok kayak buntu Beliau mencoba dakwah ke ta'if Ternyata sampai di ta'if bukan diterima, malah dilempari batu Saat pulang salah satu kalimat dalam dakwah beliau adalah Ya Allah selagi engkau tidak murka padaku Selagi engkau tidak marah padaku Aku tidak peduli Aku tidak peduli apa yang harus aku rasakan Apa yang harus terjadi padaku Aku tidak peduli Yang penting engkau tidak marah padaku Apa itu? Cinta Yang penting Allah masih ridho Apapun yang terjadi Tidak masalah bagi itu Yang penting Allah tidak murka Siapapun benci, siapapun marah, siapapun memakisin Tidak masalah Yang penting Allah ridho Yang penting Allah tidak marah Sebaliknya Ketika cinta kita kepada Allah Rasul Kalah dengan cinta kita kepada yang lain Manisnya iman Otomatis Hilang Kita tidak akan siap Menghadapi beratnya ibadah Kita tidak akan merasakan Ni'matnya ibadah Dapat gegeran sedikit Sudah ngumpet Tidak berani Masih mending yang ngumpet Dapat gegeran sedikit Sudah meninggalkan akidahnya Beliru Adanya seseorang itu bingung Nanti si fulan gimana marah Nanti si fulan gimana marah Nanti orang-orang gak seneng saya Dan seterusnya Bahwa kebingungan-kebingungan itu Nanti kalau saya begini Gimana hubungan saya dengan fulan Nanti gimana Saya kalau pulang kampung Nanti gimana Kalau saya Itu kenapa itu? Karena cinta kita kepada Allah Masih kalah dengan cinta kita kepada yang lain Barang siapa yang Mencari ridhonya manusia Dengan menempuh murkanya Allah Maka Allah akan menyerahkan dia kepada manusia Kalian semua Kembalinya Kepada Allah Gak kepada yang lain Maka gak usah pikirkan ridhonya yang lain Gak usah pikirkan murkanya yang lain Gak usah pikirkan ridhonya fulan Murkanya fulan Gak usah Yang penting Karena kalian besok kembalinya adalah Kepada Allah Itu saja fokusnya Bagaimana Allah ridhonya Bagaimana Supaya Allah gak murka Yang lainnya Kalau bisa disenangkan Tanpa menjadikan murkanya Allah Alhamdulillah Disenangkan Dengan cara yang tidak Menjadikan murkanya Allah Tapi jangan sampai itu jadi Tujuan utamanya Tujuan utamanya Tujuan utamanya Tujuan utamanya